dan tempatnya berada di kecamatan Sabto Sari ini Kabupaten Gunung Kidul yang kemarin viral dan sempat ditutup sekarang dibuka kembali dibuka kembali ini hanya untuk kegiatan penelitian dari dinas terkait, dilakukan pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 dilakukan pada Minggu Siang dan secara visual kondisinya seperti ini teman-teman, ini yang saya dapatkan dari beberapa media dan video dari warga Entering Gunung Kidul Yang sudah unity Bukan jalan-jalan Bukan jalan-jalan Dulu diinginkan Masa jalan-jalan Kedua-jalan Masa jalan-jalan Mencerah Sudah, sudah mencari Ah, sudah mencari Bukan sekadarnya Apa, sudah mencari Sudah mencari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kondisinya seperti ini teman-teman ini juga video saya dapatkan dari warga setempat yaitu Mbah Warijan oke teman-teman saya akan explore tempat ini juga tapi sebenarnya video ini saya ambil kemarin ya teman-teman ya sebelum tanggal 20 dan saya ini mencoba menaiki di atas bukit ditemani bersama Mbah Warijan oke seperti ini teman-teman kita explore di atas bukitnya teman-teman ini sekarang saya mau explore di atas gua tepatnya disini sama Pak pemilik Pak Warijan ya tidak ada kambing ini berarti kemungkinan di bawah sini ini juga ada ronggang ya Pak ya ini bersama rekan dari BPBD Provinsi ditemani sama pemilik lahan yang aduh ini lahannya aduh hati-hati ya nah gua yang ditemukan itu berada di bawah sini pintu masuknya disana kita lihat ya ngos-ngosan lor naik ke atas ya ini kalau kita lihat ya di bawah itu jalur lama itu jalur lama nanti yang jalur baru yang baru dikerjakan itu CCLS nya dan ini tebing-tebing ya kalau kita lihat bukit ini batunya di luar ini memang keras ya kemungkinan juga di bawah sini ini ada rongga atau gua itu ya yang kemarin sudah ditemukan secara tidak sengaja ini kalau kita melihat ke arah selatan itu sudah pantai ya itu pantai nge pak nge laut nge ya di depan sana itu warna biru ini itu pantai sebelah kiri sana adalah pantai baron pantai baron itu ada di sebelah kiri sana ini baron ini kok mereka nge pak nge ini sekarang atap itu adalah puncak dari bukit di atas gua yang ditemukan ya kita mau explore ke atas ya kita mau naik dulu pergi pak lubang ini ini kok bisa ke atas ini lubangnya kalau kita tembusannya ini ya ini ada celah ini ya ini kalau kita lihat ya teman-teman ini bisa kemungkinan tembus sampai ke doom atau gua yang ada di dalam bukit ini ada di bawah bukit ini ya oke kita naik ke atas lagi ya oke seperti ini oh siap paling paling apa ya paling tinggi ini kalau ini akan menjatar tapi ini tepat kemungkinan kita berada di atas duanya ini di samping yang mungkin sampai nah pintu gua itu di sebelah sana yang ada garis kuning itu ya ini garis kuning di sini ya di video sebelumnya kita sudah menyaksikan di sana ya ini pintu masuk pintu masuk gua nyakan di situ dan ini sekarang kita berada di puncak bukit ya ini sekarang berada di ini plus 500 ya Oh itu patok ya Pak ya diperkirakan mana Pak titik tengah sini naik ya titik tengah di sini ya pernah ada lubang terus begitu saya bersihin saya tanami jagung satu topi dan batu kayak ada lubang diperkirakan di sini pernah ada lubang ya tapi sekarang tertutup ini ya sih kalau kita lihat di sini ini seperti kayak ada gas lubangnya ini nah ini saya berada di atas bukit dan ini puncak tertinggi di atas gua yang ditemukan kalau kita melihat ke sisi selatan itu sudah pantai selatan itu kelihatan dengan jelas dan indah sekali ya seperti keindahan di dalam gua ini ya kita bisa memandang luas ke selatan kita bisa melihat pantainya ya oke oke teman-teman seperti ini ya sekarang saya berada di puncak bukit yang di bawah ini ada gua gua ya teman-teman ya ditemukan gua secara tidak sengaja sewaktu pembangunan proyek JJLS tepat yang berada di bawah saya ini ya seperti ini ya teman-teman ya dan kita lihat ya coba aku mau turun di bawah sana itu juga ada tembusan yang dari JJLS yang sudah jadi di bawah sini terus ini ada bunderan pelanjan ya bunderan pelanjan dan nanti nanti langsung ini bisa nyambung ke pantai baron JJLS nya ya ini lokasi tepat di atas gua ya gua ini sangat luar biasa sangat indah sekali ya teman-teman ya dan tidak bisa apa ya dibandingkan dengan gua lain karena ini masih benar-benar alami baru terbuka dan stalagnic stalagnic nya itu sangat bening katanya ya nanti ada foto-fotonya ya sangat bening dan mengkristal di bawah di bawah di bawah di bawah di bawah di eksplor gua baru yang berada di wilayah pelanjan ini ya teman-teman karena kontennya itu juga banyak stoknya sampai banyak banget dan nanti akhirnya ini akan saya bagi-bagi ya teman-teman ya apalagi hari ini aja juga ada momen menarik ya saat pintu gua itu dibuka kembali untuk penelitian dan harapannya nanti setelah ada penelitian juga nanti bisa mendapatkan kabar baik seperti apa nanti kedepannya kita tunggu saja kabarnya teman-teman pokoknya tetap ikuti channel ini ya teman-teman ya nanti saya akan eksplor terus di lokasi oke teman-teman karena hari ini satu capek banget ya ya jadi nggak bisa langsung ke lokasi karena dari kemarin dari Sleman ke tempat Mbah Warijan itu juga lumayan jauh ya perjalanan satu setengah jam saya bolak-balik terus itu dan mungkin beberapa hari kedepan saya akan ke lokasi lagi sekalian silaturahmi dengan Mbah Warijan dan nanti melihat perkembangan terkini seperti apa sih kondisi terkini yang ada di proyek JJLS tetap ikuti channel ini nanti berjalan-jalan bersama masih sikit Matur Sundri sudah menyaksikan salam sehat selalu semoga selalu di lancarkan rezekinya Matur Sundri Terima kasih.